Pengumuman roster, Ivo's Glory punya roster baru buat tenaman MSC. Pertanyaannya, elu siapa? Jangan lupa subs dulu guys. Jadi, beberapa jam yang lalu, Ivo's Glory tuh baru aja menunjukkan rosternya untuk MSC 2024 di Riyadh lewat salah satu social media miliknya. Dan di dalam jajanan roster tersebut, ternyata ada wajah player baru yang gak pernah keliatan sebelumnya guys. Bentar, bentar, bentar. Itu romon baru Ivo's? Si Ivo's Panzer itu emang siapa sih bang? Nah, pertanyaan menarik nih guys. Karena gue juga penasaran, gue coba cari lebih dalam lagi informasi terkait player baru Ivo's ini. Dan dari yang gue dapet, ternyata Ivo's Panzer yang bernama lengkap Timothy Tony ini merupakan pemain lama yang udah ada di Ivo's dari sejak tahun 2020. Lebih tepatnya sih di Ivo's Icon sejak MDL Season 2. Dan secara pencapaian, dia tuh udah pernah ngebawa Ivo's untuk menang di beberapa turnamen seperti MDL Season 4 dan Season 5. Sekaligus juara 2 untuk MDL Season 2 dan Season 3. Kayak yang udah kalian liat di video roster reverse glory. Dia tuh akan berfungsi sebagai pemain cadangan romer untuk di pertandingan MSG nanti. Tapi ya, balik lagi sih. Untuk masalah bisa ngimbangin performanya Dreams atau enggak. Gue gak bisa ngomong ya guys. Soalnya kemarin pas MPL aja, Dreams itu lagi perform banget. Dan mainnya tuh keliatan on fire banget. Cuma, gue balikin lagi ke kalian deh guys. Menurut kalian, gimana nih? Ini isi punzer bakalan turun pas MSG? Atau bakalan cuma jadi ngisi cadangan aja? Langsung aja komen di bawah guys. Tapi, kalau mau top up diamond yang murah gila, aman dan secepat gila prosesnya, ya cuma di Mepo Store. Mepo Store ada di pin komen. Mepo Store ada di pin.